Intro Islam adalah agama terbesar di Turki sejak zaman Kesultanan Usmaniyah menguasai Turki pada tahun 1400an. Pemeluk Islam di Turki semakin banyak kini, sekitar 99,8 persen penduduk Turki adalah kaum muslim. Tradisi penyambutan Ramadan juga sangat meriah selama masa Ottoman. Donald Quattair dalam bukunya Ottoman Empire 1700-1922 Menguraikan Ramadan selalu menjadi bulan istimewa di semua era kepemimpinan Islam, termasuk di masa dinasti Turki Usmani Ottoman. Pusat-pusat kegiatan masyarakat lazim dijadikan tempat berkumpul untuk berbuka puasa bersama. Di pertengahan abad ke-19, Raja juga memberi subsidi dan bantuan makanan kepada masyarakat miskin. Meriam sengaja ditembakkan pemerintah kota untuk memudahkan mengetahui waktu memulai dan berbuka puasa selama Ramadan. Sejumlah hiburan rakyat juga digelar, seperti karagos atau wayang, dan juga karnaval Ramadan dimanfaatkan juga sebagai bulan selaturahim antar budaya dan agama. Istana biasanya mengundang para tokoh agama dan budaya untuk jamuan buka puasa bersama. Ada yang unik di sini, pada saat bulan Ramadan tiba, semua kota di Turki telah menetapkan tempat terpisah untuk buka puasa, di mana tenda-tenda makanan telah dibuat untuk melayani ribuan orang muslim yang akan berbuka puasa secara gratis. Hal ini ditujukan untuk sebagian besar orang yang kurang mampu, tetapi juga bisa diperuntukkan bagi mereka yang ingin makan bersama sesama muslim di sana. Uskudar di pantai Asia Kota misalnya, akan melayani buka puasa gratis untuk 7.000 orang setiap hari di tenda yang didirikan di tepi pantai. Sementara di distrik Zaitinburnu, akan menyediakan buka puasa gratis selama 30 hari di bulan Ramadan. Umat muslim di Istanbul biasanya menikmati waktu berbuka puasa mereka di beberapa tempat simbolis kota seperti Alun-Alun Sultan Ahmed atau Eyub Square, dengan akses transportasi umum dibuka sepanjang malam. Sahur pertama di Turki akan dimulai dari Ardahan, kota timur laut Turki, di mana akan dimulai dari jam 2.05 subuh waktu setempat dan berakhir di kota barat daya dari Mugla pada jam 3.33 subuh. Sementara waktu berbuka puasa pertama akan berlangsung pada jam 19.40 malam di Tenggara kota Hakkari dan berakhir di kota barat laut dari Edirne pada jam 21.01 malam. Setelah berpuasa kurang lebih 30 hari, saatnya kita akan merayakan Idul Fitri. Tradisi Idul Fitri di Turki tidak jauh berbeda dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya. Seperti menjalankan sholat id dan kemudian bersilaturahmi ke sesama umat muslim lainnya seperti keluarga atau kerabat. Menjelang lebaran pun umat muslim di Turki bersiap menyambutnya dengan tradisi yang tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Di sini pun banyak yang sibuk membeli baju baru berikut perlengkapannya seperti kerudung, tas, sepatu, dan lain-lain. Orang Turki menyebut tradisi seperti ini dengan bayramlik. Tapi ada yang unik di sini. Di Turki, setiap rumah yang mengadakan Idul Fitri selalu menyediakan permen. Seperti informasi yang saya dapatkan dari kerabat saya, bahwa permen tersebut adalah sebagai wujud keramahan untuk para tamu. Keunikan dan kebiasaan ini pun diramaikan justru oleh anak-anak kecil. Mereka datang bergerombol, mengetuk pintu untuk bersilaturahim, berkeliling ke rumah-rumah penduduk dengan harapan akan dibukakan pintu lalu disambut dengan kata Iyibayramlar. Tangan mereka mengadah dan tuan rumah memberikan permen. Sampai di sini dulu ya perjalanan saya mencari tahu tentang sejarah dan perkembangan Islam di Istanbul, Turki. Besok, saya akan kembali lagi dengan mencari tahu sejarah-sejarah Islam yang belum saya telusuri. Assalamualaikum. Yeay, finally. Alhamdulillah, aku sudah sampai Roma di Itali. Dan kalau menurut sejarahnya, Islam pertama kali masuk di Itali itu lewat Palermo. Tapi tetap juga ada pengaruhnya di Roma ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.